Ustaz apa akidah saudara-saudara kita di Palestine kita katakan bahwasnya saudara-saudara kita di Palestine mereka kaum muslimin entah apapun mahnaj mereka sampai kemarin saya sempat ditanya kalau kita membantu saudara-saudara kita di Palestine berarti kita membantu ikhwanul muslimin saya bilang mau ikhwanul muslimin mereka sedang terus mereka dibiarin mati saja ini gak benar ini cara berpikir seperti ini mereka sedang dibantai anak-anak sedang dibantai orang sedang kelaparan sedang mati sedang kesakitan mereka manusia bahkan manusia yang penting manusia kita bantu kita punya hati nurani orang manusia perlu ditolong apalagi mereka muslim mereka bukan orang kafir sampai pernah kejadian waktu gempa di Yogyakarta saya lihat daftar orang-orang ahlus sunnah yang hendak dibantu saya lihat ternyata cuma 6 orang yang hendak dibantu yang lainnya gak usah dibantu ini gimana cara berpikir ngumpulin 2 cuma 6 orang aja karena yang lain alul bid'ah ya gimana saya mereka mengatakan sebagian lain mengatakan Alhamdulillah lihat itu pondok Jamil Rahman ya itu karena itu karena maksiat akhirnya apa ada sebagian rumah-rumah yang hancur kenapa begitu hubungannya dengan namanya musibah mengenai siapa saja bahkan justru keajaiban diantara sebagian ihwan-ihwan rumahnya hancur dia di dalam ternyata ada kayu yang menahan begini sehingga semua hancur namun dia tertahan dalam kayu sehingga dikeluarkan mereka dalam keadaan selamat jadi maksud saya bukan berarti kalau dia ahlul bid'ah misalnya atau menyelisih akidah kita kemudian tidak boleh kita bantu secara total kalau kita bantu berarti kita bermaksiat itu gak benar pemikiran seperti ini bahkan kalau ada orang kafir misalnya ada orang kafir tabrakan di masjid syafi'i kita bantu gak? udah biar tewas aja kita bantu bahkan orang kafir saya bilang kecelakaan kita bantu masukkan ke rumah sakit apalagi orang muslim ini pikiran mah nacak seperti apa ini mah nacak seperti ini dibiarin saja saudara kita tewas disana ya gak benar seperti itu kan berarti melazimkan haram kan kalau kita bantu kaum muslimin di palestin berarti membantu ihwanul muslimin ini kan berarti haram membantu mereka ulama siapa yang berfaktur seperti itu itu ajib saya heran ulama siapa seperti itu ulama tidak maksum ya ikhwan kalau ada satu orang ulama yang katanya demikian mana puluhan ulama yang menyuruh bantu mana imam imam maharamain yang mendoakan tiap malam mendoakan saudara-saudara kita di palestin oleh karenanya ini manhaj yang manhaj ngaco yang tidak benar yang menghilangkan rahmat dari hati kita kepada saudara-saudara kita kaum muslimin jadi kita disuruh bengis semua sama orang-orang selain bermanhaj seperti mereka terima kasih terima kasih terima kasih